Cukup ya, Barakallahu Fikm Sekarang kita masuk pada poin yang kedua belas Pemirsa Mereka, yaitu orang-orang yang sudah keluar Yang sudah hijrah dari Islam Jamaah Mempunyai pengertian Keilmuan di dalam Jamaah Tidak ada isnatnya Jadi, keilmuannya itu Tidak ada sanatnya, karena Sanatnya Bapak Haji Nur Hasan Tidak bisa ditelusuri asal-usulnya Ini Antum yang jauh lebih tahu Karena Antum langsung ke Mekah ini, bagaimana Ustaz? Jadi, ini kan tuduhan saja Coba penjelasannya bagaimana Benar gak itu, gak ada sanatnya Jadi, mereka yang ada di pusat Memastikan Meyakinkan kepada Jamaahnya Di bawah, bahwa Bapak Haji Nur Hasan itu punya sanat Jelas gurunya Jelas kitabnya Semua jelas otentik Ingin meyakinkan seperti itu ke bawah Ke Jamaah yang di bawah Supaya di bawah itu gak ragu Makanya dia bilang Mereka yang keluar bilang Bahwa Bapak Haji Nur Hasan Tidak bisa bertanggung jawabkan Istilahnya Oh, itu bohong Kalau diteruskan kan begitu Itu bohong itu Ada Gitu lah Ada Itu Caranya Para imam di atas itu Untuk menekan Menutup Pemikiran Supaya gak bertanya lagi Jadi, mereka biasa Dari penobos umum itu tadi Kalau ditanya Ini mana sanatnya yang ini Oh, ada di pusat Gitu-gitu aja Mau di pusat Takun pusat Mesti begitu Nah, kalau sudah di pusat Wah, itu urusannya Caranya mereka Bulat Akhirnya gak kejawab Iya, gak kejawab juga Padahal seharusnya Kalau memang betul-betul bersanat Sanat itu kan bisa dipelajari Artinya seperti yang Antum pernah sampaikan Ustadz Gak tahu di pertemuan kita yang keberapa Antum cek Di antara nama-nama murid Siapa itu Yang di maksa Syekh Umar Hamdan Ternyata gak ada nama itu Makanya ini yang saya ingin Tandaskan Ingin jelaskan Kepada saudara Jamah Di bawah Cokam Bahwa Taruhlah Jangan Suudhan dulu Bahwa Kalau bicara begini Dikira saya ingin menjatuhkan Bapak Haji Nur Hasan Tidak Tidak Kita Kalau bicara keilmuan Harus bicara otentik Apa adanya Sekarang begini Pertama Beliau Bapak Haji Nur Hasan ini Diakukan Sebagai murid Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi Muhaddithul Haramain Beliau Asalnya dari Jazair ya Cuman umur 21 tahun Sudah ada di Madinah Dan akhirnya Jadi guru Mekah Madinah Sehingga dapat julukan Muhaddithul Haramain Penyampai hadis Ahli hadis Di Mekah dan Madinah Memang 6 bulan Ceritanya 6 bulan di Mekah 6 bulan di Madinah Insya Allah Menghatamkan kutubu sitah Itu saya baca di Sirah Iya Di sirah beliau itu Beliau ahli balagah Ahli balagah Ahli bahasa Dan Sangat Maruf disana Dan murid-muridnya Maruf di Indonesia Banyak muridnya Banyak sekali muridnya Bahkan Seh-seh Atau Kiai Indonesia Yang beliau sendiri Seyumur Haram Mengambil Sanat dari Dari Indonesia Ada juga Sebenarnya Kiai Mahfud Termas Termas Beliau Seyumur Haram Dan juga ada Mengambil sanat Dari Kiai Mahfud Termas Ya Termas Ada Murid-murid beliau Yang di Indonesia Yang dikenal Seperti Kiai Bakir Al Jogjawi Itu tertulis di Di buku Daftar murid-murid beliau Satu itu Yang kedua Diakukan sebagai Muridnya Seh Abu Samah Abdul Zahir Itu Pendiri Abu Samah Abdul Zahir Itu dari Mesir Dari Al-Azhar Mesir Yang Diambil oleh Malik Abdul Aziz Untuk menjadi khatib Imam Masjidil Haram Kemudian beliau Mendirikan Madrasah Darul Hadis Itu Itu diakukan Sebagai Muridnya Nah Dari Seh Apa Dari Sekolah Darul Hadis Atau dari Seh Abu Samah Abdul Zahir Secara khusus Tidak ada buktinya Bukti Ijasa Atau teman-teman Sekelasnya Bukti Ijasa Atau bukti Misalkan Ijasa Turriwaya Tidak ada Tidak ada yang ditunjukkan Dan tidak ada Memang tidak ada Kemudian dari Syekh Umar Hamdan Dari Syekh Umar Hamdan Yang ada itu Kutubus Siddah Tapi betul-betul belajar Kutubus Siddah Ini kita mau Anurkan dulu Otentiknya Kalau betul-betul belajar Kita harus cari saksi Kan Jadi Sanat yang ada itu Dari Kutubus Siddah Hanya lima Ibn Majah Sunan Ibn Majah Tidak ada Jadi Sahih Bukhari Sahih Muslim Sunan Nabi Daud Sunan Nasa'i Sunan Tirmidi Sunan Ibn Majah Tidak ada Tidak ada Jadi ada lima Ini Kalau saya ingat Kalau saya ingat Dari Namanya Bahaji Nur Asnawi Bahaji Nur Asnawi Kemungkinan Itu salinannya Bahaji Nur Asnawi Kemudian Buku aslinya Allah Alam Kemana Allah Alam Tapi intinya Yang ada saat ini Seperti itu Lima itu Itu yang menjadi Asal-usul Ketika mau menyampaikan Sunan Ibn Majah Saya kemudian Antum dikirim Untuk ambil Sanatnya Anda masih ingat Cerita itu Nah Singkat cerita Setelah saya di Mekah Saya telusuri Murid-muridnya Syekh Umar Hamdan Bahkan Saya mendapatkan Buku terjumah Beliau Sabat beliau Buku sanat beliau Dari Dari Cucu-cucu Murid yang ada Di Masjidil Haram Misalkan Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdillah At-Tambaktillah Hashimi Misalkan Syekh Khalid Turkestani Yang Mutakharij Umul Qura Kemudian Syekh Ali Adam Itu juga Guru Syekh Darul Hadis Kemudian Syekh Masyur Di Darul Hadis Saya dapatkan itu Nah Singkat cerita Dari Sabat Dari Sabat Terjumah Syekh Umar Hamdan Saya baca kitabnya Di antara yang saya Geli dan Bukan geli ya Jadi Yakin Yakin bahwa Banyak dusta Cerita tentang Bapak Haji Rasani Banyak dustanya Disitu Di catatan murid Saya baca Ada Malaysia Ada Thailand Ada Indonesia Yang Indonesia Itu yang saya baca Kiyai Bakir Jogjawi Kemudian Guru Jalur yang juga Ada mirip-miripnya Berkait dengan itu Kemudian Syekh Nawawi Al Bantani Dan lain-lain Di antara itulah Nah saya tarik Al Madkhal Tidak ada Madkhal Tidak ada Midkhal Tidak ada Nur Hasan Tidak ada Ubaidat Saya tarik Ulang-ulang Kok gak ketemu Kok ketemu Terus Karena gak ketemu Saya inget ceritanya Mbak Nur Asnawi Mbak Nur Asnawi Yang dikatakan Mendampingi beliau Terus inget Kan Apa saya Waktu itu Tanya Atau beliau Cerita Nek ngaji Apa terus Ngaji terus Mbak Nur Asnawi Laktung Laktung itu Laktung itu Semaunya Iya Sesempatnya Sesempatnya Nek Nek ngaji Nek ngaji Nek ngak Nek ngak Saya terus Saya pikir Berarti bukan Murid yang Multazim ini Yang Multazim Mulan sama betul Kalau memang Mulan sama betul Datang terus Datang terus Dan kemungkinan besar kan Kalau memang Top betul Apalagi hafal 49 Mana ada Di Mekah aja Gak ada Orang hafal Ketubusita aja Sudah 49 Kitab hadis Kok gak ada suaranya Catatan aja Gak ada Berarti Saya waktu Wahai Gak tahu Apakah Yang ngarang Cerita itu Murid-muridnya Nah Yang saya ingin Tegaskan Kondisinya Seperti itu Sedangkan yang Dianggap Kemurnian Ilmu yang Murni Yang bersanad Oleh Jokam Oleh Jamah ini Misalkan ya Makna Keterangan Al-Quran Plus Gak ada Sanadnya Gak ada Sanadnya Dia memaknai Quran Dia bilang Ini mangkul Ini bersanad Tapi gak ada Yakin Tafsir 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 Betul Betul Dimaknai Gitu Tafsir Seharusnya Ini Saudara Jokam Saya katakan Kalau Memaknai Menakan Quran Jelas Kitab Tafsir Kemudian Yang ada Semuanya Semuanya Ajastu Saya membolehkan Saudaraku Meriwatkan Dari aku Kitab Ini Al-Mujiz Ini Terus Tanda Tangan Top Dan itu Authentic Nah ini Gak ada Bapak Jenur Hasan Gak punya Itu Mungkin Begini Ustadz Karena dari Awal Sudah Dapet Ilmu Cegel Jadi Itu Termasuk Yang Masuk Kedalamnya Sanad Lima Kitab Hadis Tadi Jadi Perkataan Musnad Mutazil Terus Dicek Jamaah Yang Dibawa Padahal Tidak ada Saya rasa Ini mudah Saja Artinya Begini Mudah Saja Pada Poin Yang Kedua Belas Ini Ketika Ada Yang Mengatakan Bahwa Mereka Saudara Jokam Ini Betul Bersanat Ilmunya Bersanat Ya Tinggal Kita Adu Bukti Saja Sekarang Siapa Yang Bisa Membuktikan Bahwa Kiai Haji Nur Hassan Itu Betul Bersanat Dalam Keadaan Ustadz Khalil Bustami Sudah Datang Ke Mekah Untuk Ambil Sunan Ibn Majah Dalam Keadaan Tidak Tidak Ketemu Yang Katanya Bersanat Ini Tidak 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 Ingin Mengambil Sanat Dari Yang Baru Baru Pulang Dari Mekah Padahal Mereka Dapatnya Dari Seset Mekah Belum Menyesatkan Mekah Dan Tidak 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 Ada Itu Yang Nyimpen Siapa Itu Putranya Bapak Imam Yang Baru Lulus Dari Mekah Awalnya Begitu Itu Ponakan Ponak Kita Ungkap Itu Kan Sama Dengan Punya Saya Itu Kan Sama Dari Yahya Dari Mungkin Mereka Dapat Dari Khalid Mungkin Dari Blunder Blunder Tidak Jadi Terus Saya Ungkap Lagi Coba Anda Membanggakan Bacaan 21 Bacaan 7 Bursanat Mutasir Saya Tanya Dari Mana Sanat Dari Bapak Haji Rasan Tidak Ada Tidak Ada Jelas Tidak Ada Dari Dari Dapatnya Dari Seh Hussein Sombah Dari Al-Azhar Doktor Al-Azhar Yang bertugas Di Malaysia Sanatnya Dari sana Dan sekarang Anda Mengkafirkan Umat Islam Di Mesir Karena Tidak Berjamaah Dengan Anda Ambil Sanat Makanya Mereka Berani Ungkap Cuman Bila Sanat Bersanat Padahal Mereka Banggakan Ilmu Bacaan Mereka Di Dalam Bersanat Bersanat Semua Diajarkan Tua Tua Semua Ngerti Tidak Ngerti Karena Ilmu Yang Bersanat Jadi Kalau Saya Pikir Ini Sebenarnya Kalau Dulu Pernah Saya Ungkap Teman Saya Yang Dekat Tidak Tapi Mereka Juga Tidak Ini Begini Nampaknya 12 Kita Cukup Kan